Kita sekarang berada di kompleks makam Sadah Wafaiyah. Sadah Wafaiyah sendiri terkenal akan ini ya, apa namanya? Kepakaran mereka terhadap dunia tasawuf. Itu dibutuhkan dengan kakek mereka, yaitu Jadu Al-Wafaiyah, yaitu Syed Muhammad. Namanya Syed Muhammad, beliau asalnya orang Tunisia yang berhijrah ke Mesir dan bermukim di Alexandria. Di Alexandria sendiri beliau menyebarkan agama di sana, mengajar, dan punya murid banyak. Kemudian beliau punya putra yang bernama Muhammad juga. Muhammad terkenal dengan Muhammad Al-Awsad. Beliau ini adalah bapak dari Syed Muhammad Wafaiyah, yang disebut dengan Roqsul Wafaiyah. Atau ketuanya lah, ketua keluarga dari keluarga Wafaiyah ini. Syed Muhammad Wafaiyah itu lahir pada tahun 702 Hijriah. Beliau lahir di Alexandria. Dan belajar di sana. Beliau mengambil toriqah syadilyah kepada seh yang bernama Seh Dawud Al-Baghli atau Syed Dawud Ibn Bin Bakhila. Ada dua versi ya. Setelah beliau belajar dan merasa cukup, beliau pindah ke kota Akhmim. Kota ini terletak sekarang di Provinsi Suhak, di Soed. Di sana beliau mendirikan zawiyah, punya zawiyah, punya banyak murid, dan juga mengajar di sana, dan juga menikah di sana. Setelah itu beliau pindah ke Mesir, atau yang disebut Cairo. Dulu Cairo terkenalannya Mesir ya, Mesir, Cairo. Di Cairo beliau tinggal di Pulau Raudo. Di sana beliau fokus untuk mengajar dan membimbing para muridnya. Karena beliau adalah seorang murubi ya, murubi toriqah syadilyah. Di sana juga nanti akan lahir putra beliau, yang dua ada putra beliau. Yang pertama adalah Ali, Ali Wafa. Yang kedua adalah Ahmad, Ahmad Wafa. Nah pada saat dua putra beliau ini kecil, beliau meninggal, Muhammad Wafa ini. Sidi Muhammad Wafa meninggal pada tahun 756. Pada saat itu, usia ini putranya, Ali Wafa berumur 4 tahun. Ali Wafa lahir pada tahun 761. Nah, Syed Muhammad Wafa ini terkenal dengan apa namanya tadi ya, tasawufnya ya. Itu dibutuhkan dengan karangan beliau yang sangat banyak dalam bidang tasawuf. Contohnya, kitab Nafa Isul Irfan, Fianfasi Rohman, kitab tasawuf. Ada juga kitab Al-Makumat As-Saniyah, Fisadah As-Sufiyah, dan lain-lain. Sedangkan putranya yaitu Ali Wafa, karena ditinggal, meninggal, sedang kecil ya. Beliau dititipkan kepada muridnya yang bernama Sheikh Az-Zayla'i. Di tangan Sheikh Az-Zayla'i inilah beliau, Sheikh Ali Wafa belajar kepada beliau. Selain piwai dalam bidang tasawuf, beliau juga piwai dalam bidang pikih. Tidak hanya mengasih satu madhab, tetapi empat madhab beliau kuasai. Dibutuhkan dengan karangan beliau yaitu Al-Kawstar Al-Mutro' Fi Abhuri Al-Arba' Fi Fikisadah Al-Arba'ah, empat madhab beliau kuasai. Tetapi sebelumnya beliau menekuni dulu fikih madhab maliki. Setelah itu baru lanjut menekuni bidang fikih yang lain. Ada juga di sini yang dimakam di sini yaitu ponakan dari Sheikh Ali Wafa yaitu Abu Zakaria Yahya bin Ahmad bin Muhammad Wafa. Beliau adalah putra dari saudara kandungnya ya, Ahmad Wafa itu yang tadi. Mungkin cukup itu dan Sayyid Muhammad Wafa sendiri meninggal pada tahun 807. Ijriah? Ijriah ya. Berarti Usmani? Ya Usmani. Sedangkan ponakanya Sayyid Yahya bin Ahmad bin Muhammad meninggal pada tahun 857. 5 tahun, 50 tahun setelah meninggalnya beliau. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya-tanya, tadi kan ada Sheikh Zaila, itu kalau tidak salah makamnya yang di samping Robi Ah Dau'iyah. Tapi apakah bukannya beliau itu Ahnaf ya? Ahnafi ya? Senai ya. Iya kan? Berarti beliau ini Maliki apa Ahnafi? Kalau menurut literatur yang saya baca beliau ini Maliki. Maliki ya. Tapi berguru ke beliau tentang Ahnaf tentunya berarti ya? Tentang ini juga apa namanya? Tasawuf juga. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana hilang. Inilah native Teluk Iclamalik, maWhen Aliki, bkar. Buka-buka dicukai jukye. Oke tutup? Mesti tutup? Ah mesti. Baik St�